Kalau misalnya kita ada di Makassar, ada bulan di atas kita, kita bilang bulan bersama kita. Lalu apakah salah orang yang ada di Maros misalnya, yang dekat dengan Makassar di Maros sana, mengatakan ucapan yang sama, bulan bersama kita. Atau kemudian orang yang ada di Jeneponto sana, mengatakan bulan bersama kita. Lalu orang yang ada misalnya di Jawa sana, bulan bersama kita. Semua mengatakan bulan bersama kita, padahal mereka terpencar di berbagai macam tempat. Dan bulannya tetap satu dan tetap di atas. Kira-kira salah enggak itu? Enggak salah kan? Berarti tidak harus bahwa Allah mengetahui semua yang ada di mana-mana, berarti Allah harus banyak atau Allah harus nempel di masing-masing tempat. Enggak harus. Tidak harus begitu. Apalagi Allah maha mendengar, maha melihat. Maka itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwasannya Allah SWT ada di atas arash. Allah mengawasi semua makhluknya, Allah maha mendengar, melihat. Laisa kamisli syai'un, wahwas sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tapi Allah itu as-sami' maha mendengar dan maha melihat. Kayak begitu logikanya. Jadi jelas ya? Jadi enggak salah orang di Jawa bilang bulan bersama saya. Orang di Sulawesi bilang bulan bersama saya. Karena memang bulan lagi di atas. Dan bulannya itu satu. Dan dia tetap di atas. Tapi bersama dia. Seakan-akan bulan melihat dia. Kayak begitu. Walaupun mereka tinggal di tempat yang berbeda dan jauh. Wallahu'alam bisop. Seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami ini logikanya.